Sekarang orang melihat utang banyak banget, kayak tiga kali lipat. Ini kayak Indonesia krisisnya. Saya kira gak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai, itu hal yang produktif. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Mereka-mereka yang tidak suka Jokowi beranggapan Indonesia negara kaya, kenapa masih berutang? Kekayaan alam melimpah dari Sabang sampai Merauke, kenapa berutang? Kenapa tidak memanfaatkan sumber daya yang ada? Kenapa perlu berutang? Berikut ini sudut pandang akan mengulasnya secara eksklusif. Terbaru Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahayem mengatakan siapapun yang bakal menjadi Presiden Indonesia di masa mendatang akan pusing tujuh keliling. Pemicunya akibat utang Indonesia yang makin menumpuk mencapai 7 ribu triliun rupiah. Juga makin lebar. Sedangkan utang di negeri ini makin besar, makin bertambah. Lebih dari 7 ribu triliun rupiah. Siapa yang menanggung utang-utang tersebut? Ya kita semua, anak cucu kita. Jadi pemerintahan mendatang itu sudah pusingnya dari sekarang. Pembangunan infrastruktur berkali-kali kita sampaikan adalah sesuatu yang penting. Tetapi jangan sampai di saat masyarakat kita lapar, di saat daya belinya sangat lemah, kemudian kita habiskan anggaran yang makin terbatas itu untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya. Mereka tak paham Indonesia tidak punya kemampuan mencetak uang seperti mencetak tisu. Lihat saja Amerika Serikat, karena terlalu banyak mencetak uang menyebabkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Sehingga jadi masalah sampai saat ini. Pendapatan dalam negeri Indonesia juga tidak cukup banyak untuk membangun negara yang sudah terlalu jauh ketinggalan dibanding dengan negara lain. Pemikiran pembenci Jokowi mengenai utang sangatlah negatif. Terlebih lagi, jika mendengar nominal utang negara yang semakin lama semakin meningkat. Percempatan pembangunan ekonomi perlu diimplementasikan oleh negara-negara dunia ketiga untuk mengejar ketertinggalan ekonomi. Untuk membiayai pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran belanja dengan jumlah yang cukup besar. Namun usaha untuk pembangunan tersebut sering menghadapi kendala khususnya dalam pembentukan modal yang bersumber dari pemerimaan pemerintah Indonesia maupun masyarakat yang kurang. Hal tersebut memerlukan adanya sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah melalui utang luar negeri. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini pemerintah Jokowi tengah fokus melakukan percepatan dalam investasi di pemberdayaan sumber daya manusia. Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitudenya besar? Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya. Dari pernyataan Sri Mulyani tersebut sudah paham kan utang negara untuk apa? Mereka yang suka teriak bikin gaduh pun mungkin ada utang juga meskipun mereka bergaya layaknya orang suci tanpa utang. Tanpa utang bagaimana pemerintah bisa membangun? Apakah tidak perlu ada pembangunan sehingga negara ini jadi terbelakang? Pembangun itu butuh uang, bukan cuma butuh kata-kata dan pencitraan. Bahkan ya mereka suka ribu jika ada perintah utang luar negeri terus bertambah dan meroket kurang lebih mencapai 7.000 triliun rupiah. Seolah itu adalah alarm peringatan bagi Presiden RI yang mendatang. Namun hal itu seakan dimentahkan oleh Menteri Sri Mulyani. Bahwasannya saat ini pemerintah mempunyai rencana strategis membayar utang negara sehingga utang negara akan segera menyusul. Kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik, fasilitasnya sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Dan yang mengejutkan, sekaligus membungkam para peneriak utang negara tampaknya harus membaca kabar ini. Utang luar negeri atau ULN Indonesia turun hingga sekitar 2,22 persen secara tahunan pada kuartal 3 2022. Semakin rendahnya utang, artinya semakin kecil kemungkinan Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka atau Argentina. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, ULN sebesar 394,6 miliar USD turun dari kuartal 2 2022. Yang ini sebesar 403,6 miliar USD. Inilah dikarenakan pemerintah mulai melunasi beberapa utang yang telah jatuh tempo. Dari total ULN pada periode itu, untuk porsi ULN pemerintah secara tahunan turun tajam hingga 11,3 persen secara tahunan atau year on year. Dari kuartal sebelumnya, 187,3 miliar USD menjadi 182,3 miliar USD. Penurunannya pun lebih dalam dari saat penurunan kuartal 2 2022 sebesar 8,6 persen. Hal ini tentu menjadi kamar baik. Jokowi tidak salah memilih Sri Mulyani untuk ditempatkan di Kementerian Keuangan. Mengingat ke depan, resiko akan melonjaknya utang menjadi sangat tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan resiko utang pemerintah saat ini lebih terkendali. Kondisi ini membuat keberlanjutan fiskal jangka menegah bisa dijaga. Jadi jika utang bisa dikelola dengan baik, menghasilkan keuntungan yang sisanya bisa dipakai untuk melunasi utang. Ini namanya utang produktif, utang yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dari utang yang dipinjamkan. Para barisan sakit hati selalu melihat ke arah utang konsumtif, lalu dibesar-besarkan seolah itu berbahaya. Padahal di negara lain, rasi utang mereka jauh lebih mengerikan, ada yang bahkan di atas 100 persen. Tapi baik-baik saja. Utang naik jadi 6.000 triliun mereka ribut. 6.000 triliun rupiah kalau dibayang-bayangkan pasti banyaknya bukan main. Kalau dipakai buat bancaan, pasti bahaya. Tapi utang tersebut dipakai untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ada kabar baik lainnya. Neraja perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Oktober 2022. Artinya, ini membawa Indonesia menembus rekor 30 bulan surplus berturut-turut. Surplus artinya ekspor lebih besar daripada impor. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang kabur ke luar negeri. Badan pusat statistik atau PPS mengumumkan surplus neraca perdagangan pada Oktober 2022 mencapai 5,67 miliar USD. Dimana ekspor Indonesia pada Oktober 2022 tumbuh 12,30 persen menjadi 24,81 miliar USD. Maka jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ada kenaikan sebesar 0,13 persen. Mau ribut apa lagi? Tapi kadang kalau kita pikir-pikir, entah presiden berikutnya bisa mempertahankan prestasi ini atau minimal perimbang dengan kinerja Jokowi. Apalagi kalau presidennya adalah dari kelompok sebelah. Mampuslah.